Salam Hormat dan Salam Perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini dipetik dalam e-bulan. Pengarah dan pelakon Farid Kamil membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kenyataannya yang mendakwa wujud pihak ketiga dalam kemerutma tangganya. Difahamkan kenyataan tersebut dibuat Farid ketika ditemu ramah oleh pengamal media di Mekamah Tinggi Sarya saat alam semalam menulis dihantaran di IT Story. Pelakon baru usia 42 tahun ini membuat permohonan maaf tersebut kepada istri dan Diana Danila dan ibu mentua Norsia Ramli. Saya menarik balik kenyataan saya mengenai soalan dari wartawan berkaitan pihak ketiga saya dengan randa diri. Memohon maaf secara terbuka kepada ibu mentua saya, Puan Norsia Ramli serta istri Diana Danila di atas kenyataan saya pagi tadi semalam. Sekali lagi di bulan ramadhan yang mulia ini saya mohon dimaafkan kekilafan yang terjadi. Semalam Farid mendedakan sudah lama tidak berhubung dan bertemu dengan ibu mentua selepas mendakwa Diana menghalau. Wanita itu keluar dari rumah pada 2019. Terdahulu proseding sul pertama telah berlangsung di Mekamah Tinggi Sarya semalam. Pada selesai bagaimanapun, Diana tidak dapat menghadirkan diri dan makamah menetapkan tarik 25 di depan bagi pasangan itu menjalani proseding sul kedua. Farid juga mengamukakan tawaran pendamaian kepada Diana bernilai RM319.700 ringgit. Antaranya termasuk bayaran balik ikit umrah, sebuah kereta Toyota Velfire merangan kemas dan napkah dari Mac hingga Jun 2023. Pada 20 Mac lalu, Diana menfailkan poncairayan di Mekamah Rendah Sarya Petaling Subang Bistari Saalam dengan alasan jadah polis pemahaman sudah berlaku sakit atau berbalahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri. Bagaimanapun, Farid agar melepaskan cerai terhadap Diana. Untuk Rikad Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata Muhammad 10 tahun dan Nur Arurah 8 tahun. Sekian info hari ini dari Obulan. Terima kasih telah menonton!